Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuantop. Peradaban kuno telah meninggalkan jejak teknologi yang begitu mengagumkan, namun juga membingungkan para ilmuwan modern. Dari teknik konstruksi yang luar biasa di Naupah Wacha, hingga kehajiban pengaburan batu granit Mesir kuno. Kita diadapkan pada bukti nyata bahwa nenek moyang kita mungkin memiliki pengetahuan yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Bagaimana mereka mampu menciptakan karya-karya yang bahkan dengan teknologi modern pun sulit untuk ditiru. Misteri semakin pelik ketika kita menyaksikan kecanggihan penyepuhan emas kuno, keahlian pengerjaan batu Mesir, dan keberadaan artefak-artefak seperti bocadela, verita, dan cakram alabaster Mesir kuno. Bahkan penemuan seperti tank Leonardo da Vinci dan robot bebek Vaucanson menunjukkan bahwa imajinasi dan inovasi manusia telah melampaui batas-batas zaman sejak dahulu kala. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian teknologi-teknologi kuno paling misterius yang masih membuat para ilmuwan kebingungan hingga saat ini. Tapi sebelum masukin di video, kita ingin-ingin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Situs Megalitik Naupahuaca Naupahuaca atau kuil para leluhur, sebuah situs arkeologi yang terletak di Peru, merupakan salah satu peninggalan paling misterius dari peradaban kuno Inca. Terletak di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, situs ini menawarkan pemandangan menakjubkan dari lembah Sacred Valley yang indah. Struktur batu yang rumit dan presisi tinggi yang ditemukan di Naupahuaca telah membuat para ahli arkeologi dan sejarawan terkegum-kegum selama bertahun-tahun. Salah satu fitur paling mencolok dari situs ini adalah pintu masuk berbentuk trapezium yang dipahat dengan sangat teliti ke dalam batu granit padat. Keakuratan dan presisi dari pahatan ini begitu luar biasa, sehingga bahkan selembar kertas pun tidak dapat diselipkan di antara sambungan batunya. Teknik konstruksi yang digunakan untuk menciptakan struktur ini masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan modern. Mereka dibuat tanpa menggunakan semen atau mortar, namun tetap kokoh berdiri selama berabad-abad. Bahkan bertahan dari gempa bumi yang dahsyat. Selain itu, beberapa batu di situs ini memiliki sudut yang sangat tajam dan tepat yang sulit dicapai bahkan dengan teknologi modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alat dan teknik apa yang digunakan oleh bangsa Inka untuk mencapai tingkat presisi semacam ini. Kaudikan lainnya adalah adanya lubang berbentuk segitiga yang dipahat dengan sempurna di dinding batu. Lubang ini tampaknya memiliki fungsi astronomi, karena pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, cahaya matahari akan jatuh tepat melalui lubang ini, menciptakan efek pencahayaan yang dramatis. Fenomen ini menunjukkan bahwa bangsa Inka memiliki pengaman yang mendalam tentang astronomi dan mampu mengintegrasikannya ke dalam arsitektur mereka dengan cara yang sangat canggih. Selain itu, situs ini juga memiliki altar batu yang dipahat dengan sangat halus yang diakini memiliki fungsi keagamaan atau seremonial. Dari sini dapat diketahui bahwa kecanggihan teknik konstruksi dan presisi astronomis yang ditunjukkan di Naupahuaca jauh melapaui apa yang seharusnya mereka lakukan oleh peradaban pada masa itu, mengingat alat-alat sederhana yang mereka miliki. Teknik Pengeboran Batu Granit Mesir Kuno Teknik pengeboran yang digunakan oleh orang Mesir Kuno untuk membuat lubang bulat sempurna pada bulu granit padat merupakan prestasi teknologi yang luar biasa dan masih menjadi teka-teki bagi para ahli modern. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mereplikasi metode ini menggunakan alat dan bahan yang tersedia pada masa itu, hasilnya selalu mengecewakan. Bukti paling menakjubkan dari teknologi ini dapat ditemukan di Kompleks Kuil Karnak, Mesir, di mana terdapat lubang-lubang presisi pada granit merah muda yang sangat keras. Para arkeolog dan insinyur modern terkejut dengan presisi dan kehalusan lubang yang dihasilkan, yang bahkan melampaui kemampuan teknologi pengeboran modern. Lubang-lubang ini memiliki permukaan yang sangat halus dan simetris, tanpa adanya tanda-tanda goresan atau ketidaksempurnaan yang biasanya muncul pada proses pengeboran konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alat dan teknik yang digunakan oleh orang Mesir kuno untuk mencapai hasil yang begitu menakjubkan. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka mungkin menggunakan semacam bor putar dengan ujung perlian atau material keras lainnya. Namun tidak ada bukti konkret yang mendukung hipotesis ini. Yang lebih mengherankan lagi, beberapa lubang yang ditemukan memiliki kedalaman yang sangat dalam dan diameter yang konsisten dari awal hingga bawah. Sesuatu yang sulit dicapai bahkan dengan teknologi modern. Misteri pengeboran batu granit Mesir kuno semakin rumit ketika kita mempertimbangkan skala dan kompleksitas proyek-proyek arsitektur di mana teknik ini digunakan. Di Karnak misalnya, terdapat blok-blok granit merah muda yang telah dibor dengan presisi luar biasa. Para alih memperkirakan bahwa alat yang digunakan untuk pekerjaan ini pastilah sangat besar namun lebih tipis daripada bor modern. Sebuah kombinasi yang sulit dibayangkan dengan teknologi yang ada saat ini. Lebih mengejutkan lagi, beberapa lubang menunjukkan tanda-tanda pengeboran spiral yang mengindikasikan penggunaan teknik yang jauh lebih maju daripada yang pernah dibayangkan untuk era tersebut. Beberapa teori kontroversial bahkan menyarankan bahwa teknologi ini mungkin berasal dari sumber yang lebih kuno atau bahkan non-manusia. Meskipun klaim semacam ini masih sangat diperdebatkan di kalangan ilmiah. Beberapa alih berspekulasi bahwa mungkin ada budaya pramesir yang dikenal sebagai komisi yang bertanggung jawab atas pencapaian luar biasa ini. Namun informasi tentang mereka sangat terbatas sehingga sulit untuk memverifikasi teori tersebut. Teknik penyepuhan emas kuno Penyepuhan emas adalah teknik kuno yang digunakan untuk melapisi permukaan logam atau bahan lain dengan lapisan tipis emas. Proses ini telah dikenal sejak zaman kuno dan telah menghasilkan karya-karya seni yang menakjubkan. Salah satu artefak kuno yang paling mengesankan dari teknik penyepuhan emas kuno dapat ditemukan pada altar emas Santo Ambrosio di Milan, Italia. Altar ini, yang diperkirakan dibangun pada tahun 25 Masehi menampilkan lapisan emas tipis yang diaplikasikan dengan sangat halus pada ukiran-ukiran rumit memberikan kilau dan kesan penting yang luar biasa. Keberadaan altar ini memenimbulkan tanda tanya besar bagi para ilmuwan dan sejarawan mengingat tingkat kecanggihan teknik penyepuhan yang digunakan seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Kualitas penyepuhan yang begitu tinggi pada altar Santo Ambrosio bakal sulit ditandingi dengan teknologi modern yang kita miliki saat ini. Fenomen ini tidak hanya terbatas pada altar di Milan tapi juga ditemukan pada berbagai artefak kuno di seluruh dunia yang menunjukkan teknik penyepuhan emas yang sangat maju untuk zamannya. Keberadaan teknik penyepuhan emas kuno yang begitu canggih ini telah membuat para ilmuwan kebingungan dan terus mencari jawaban atas misteri tersebut. Mereka berusaha memahami bagaimana orang-orang pada masa lalu dengan keterbatasan teknologi dan pengetahuan yang dimiliki mampu menghasilkan karya-karya dan tingkat presisi dan keindahan yang begitu tinggi. Berbagai teori telah dikemukakan mulai dari adanya pengetahuan yang hilang atau terlupakan hingga kemungkinan adanya bantuan dari peradaban yang lebih maju. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai teknik yang digunakan untuk mencapai hasil penyepuhan emas yang begitu sempurna. Hal ini menjadikan teknik penyepuhan emas kuno sebagai salah satu teknologi paling misterius dari masa lalu yang masih belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan modern. Kecanggian teknik ini tidak hanya menunjukkan keahlian dan kreativitas nenek moyang kita tetapi juga membuka kemungkinan bahwa peradaban kuno mungkin memiliki pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan sebelumnya. Peradaban Mesir kuno telah meninggalkan jejak keahlian yang luar biasa dalam mengolah batu terutama terlihat pada monumen-monumen megah seperti piramida Agung Giza. Keahlian mereka tidak hanya terbatas pada pembangunan struktur besar tetapi juga mencangkup teknik pengerjaan batu yang sangat presisi. Salah satu kemampuan yang paling menakjubkan adalah cara mereka mengobar lubang sempurna pada granit menggunakan metode yang masih belum dipahami oleh ilmuwan modern. Selain itu, orang Mesir kuno juga mampu mengukir berbagai jenis batu keras seperti batu kapur, granit, dan basal dengan tingkat kehalusan yang luar biasa. Seolah-olah batu tersebut memiliki tekstur seperti mentega yang lebih mengejutkan dalam beberapa kasus mereka tampaknya melakukan pengerjaan ini menggunakan alat yang tidak lebih kuat dari gergaji biasa. Bukti kemahiran ini dapat dilihat pada bekas gergaji yang terdapat pada batu paving basal yang dilapisi sisi timur piramida Agung Giza. Garis-garis yang ditinggalkan oleh alat-alat tersebut memiliki karakteristik yang sangat mengagumkan yaitu bersih, tajam, dan sejajar menunjukkan bahwa bilang yang digunakan benar-benar stabil dan mampu menembus batu dengan cepat dan mudah. Kehajiban teknologi pengerjaan batu Mesir kuno ini telah memunculkan berbagai spekulasi di kalangan ilmuwan. Salah satu teori yang menarik adalah kemungkinan bahwa orang Mesir kuno mengetahui cara menggunakan cairan khusus untuk sementara melunakan batu sehingga memungkinkan mereka untuk memotong dan mengukir batu dengan presisi tinggi. Proses ini dikenal sebagai pembalikan ikatan molekuler sebuah konsep yang saat ini sedang diteliti di berbagai laboratorium di seluruh dunia. Meskipun para ilmuwan percaya bahwa proses semacam ini mungkin dilakukan mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa orang Mesir kuno telah menguasai teknik ini ribuan tahun yang lalu dan kemudian entah bagaimana melupakan rahasia tersebut. Keberadaan teknologi cagih ini pada masa lampau menimbulkan pertanyaan besar tentang tingkat pengetahuan dan kealian yang dimiliki oleh peradaban Mesir kuno. Bagaimana mereka mampu mengembangkan teknik yang bahkan ilmuwan modern masih kesulitan untuk mereplikasi? Apakah mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat material yang belum kita ketahui? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab dan terus menjadi subjek penelitian dan perdebatan di kalangan arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan. Makam Batu Kaunos Makam Batu Kaunos merupakan salah satu peninggalan arkeologis yang paling misterius dan menakjubkan di dunia. Terletak di kota kuno Kaunos, Turki, makam-makam batu ini telah bertahan selama lebih dari 2.200 tahun, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang dan bergejolak. Kota Kaunos sendiri telah mengalami berbagai invasi dan penaklukan selama 2.500 tahun sejarahnya yang mengakibatkan hilangnya banyak informasi dan materi arkeologis berharga. Makam-makam batu ini memiliki desain halenik yang menakjubkan dengan ukiran dan patung-patung yang sangat detail dan indah. Yang menarik, tidak ada perbedaan signifikan antara makam orang kaya dan miskin di situs ini. Menunjukkan suatu kesetaraan yang jarang ditemui dalam peradaban kuno. Sekitar 20 makam memiliki dekorasi pintu masuk yang megah dan patung-patung yang diasumsikan milik para pemimpin atau bangsawan. Sementara sisanya memiliki desain yang lebih sederhana namun tetap mengesankan. Meskipun data arkeologis menunjukkan bahwa makam-makam ini digunakan hingga sekitar 500 tahun yang lalu, masih ada kemungkinan bahwa usia sebenarnya dari struktur-struktur ini bisa mencapai 300 tahun lebih tua dari perkiraan yang paling banyak diterima. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa makam-makam tersebut mungkin telah diukir pada atau sekitar waktu Kaunos pertama kali didirikan. Menambah misteri tentang asal-usul dan penciptanya. Keberadaan makam batu Kaunos ini menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam dunia arkeologi dan sejarah kuno. Para ilmu dan arkeolog masih dibuat bingung oleh tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan untuk menciptakan karya seni batu yang luar biasa ini. Teknik pemukiran yang digunakan untuk membuat detail-detail yang sangat halus dan presisi pada batu yang keras menunjukkan tingkat kalian yang sulit dijelaskan dengan pengetahuan kita tentang teknologi kuno. Selain itu, cara mereka mengangkat dan menempatkan batu-batu besar untuk membentuk struktur makam juga masih menjadi teka-teki. Tidak adanya jejak alat atau metode konstruksi yang jelas membuat para ahli kesulitan untuk memahami bagaimana masyarakat kuno Kaunos mampu menciptakan karya arsitektur yang begitu mengagumkan. Misteri ini semakin rumit mengingat hilangnya banyak catatan sejarah akibat invasi dan penaklukan yang berulang-ulang terhadap kota Kaunos. Akibatnya, identitas warah seniman dan arsitek dibalik penciptaan makam-makam ini tetap tidak diketahui. Begitu pula dengan metode dan alat yang mereka gunakan. Keberadaan makam batu Kaunos ini menjadi bukti nyata bahwa masih banyak aspek dari teknologi kuno yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern menantang pemahaman kita tentang kemampuan dan pengetahuan peradaban masa lalu. Teng Leonardo da Vinci Teng da Vinci yang digambarkan melalui sketsa kasar menampilkan desain revolusioner yang mencakup bagian atas yang dapat dilepas untuk meningkatkan visibilitas pengudi dan ruang untuk senapan api yang menghadap ke luar. Meskipun tidak pernah direalisasikan pada masanya, konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan tank modern. Kecanggihan pemikiran da Vinci terlihat dari berbagai fitur yang dia masukkan ke desainnya seperti sistem penggerak yang rumit dan perlindungan yang kuat. Keberadaan sketsa tank ini ditemukan di antara catatan-catatan pribadi da Vinci yang tersimpan di berbagai museum dan koleksi pribadi di seluruh dunia. Penemuan ini menunjukkan bahwa da Vinci tidak hanya seorang seniman ulung tetapi juga seorang visioner di bidang teknologi militer. Kemampuannya untuk membayangkan alat perang yang begitu maju pada abad ke-15 masih menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ahli sejarah dan insinyur modern. Mereka terus mengkaji dan menganalisis desain tank da Vinci untuk memahami proses pemikiran dan metode perancangannya yang begitu jauh melampaui zamannya. Keunikan tank da Vinci terletak pada konsepnya yang kompleks namun visioner. Meskipun beberapa aspek desainnya seperti ban yang terlalu tipis untuk medan berlumpur dan sistem engkol poros yang tampak cacat mungkin tidak praktis untuk standar modern. Namun ide-ide dasarnya tetap relevan dan menginspirasi. Para ilmuwan dan sejarawan terus terpesona oleh kemampuan da Vinci untuk memvisualisasikan teknologi yang begitu maju pada zamannya. Mereka berusaha memahami bagaimana seorang seniman dan ilmuwan dari abad ke-15 bisa memiliki wawasan yang begitu mendalam tentang prinsip-prinsip mekanika dan strategi militer yang belum sepenuhnya dipahami pada zamannya. Kajiban penemuan ini semakin dipertegas ketika pada tahun 2010 sekelompok insinyur berhasil membangun replika fungsional tank tersebut menggunakan rencana asli da Vinci. Prestasi ini tidak hanya membuktikan keabsahan konsep da Vinci tetapi juga menunjukkan betapa majunya pemikiran sang jenius. Replika ini menjadi bukti nyata bahwa ide-ide da Vinci bukan sekedar fantasi pelainkan konsep yang benar-benar dapat direalisasikan. Hal ini semakin memperkuat posisi tank da Vinci sebagai salah satu teknologi kuno paling misterius yang masih membingungkan para ilmuwan. Kemampuan da Vinci untuk merancang mesin perang yang begitu canggih jauh sebelum era industrialisasi menibutkan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan dan pemahaman manusia di masa lalu tentang prinsip-prinsip mekanika dan rekayasa. Bucca de la Verita Bucca de la Verita atau mulut kebenaran adalah sebuah artefak kuno berupa cakra marmer berwajah dewa laut Oceanus yang terletak di portico gereja Santa Maria di Cosmedin, Roma, Italia. Bucca de la Verita telah menjadi subjek perdebatan dan spekulasi di kalangan ilmuwan dan sejarawan selama berabad-abad. Memunculkan berbagai teori mengenai asal-usul dan tujuan pembuatannya yang sebenarnya. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari artefak ini adalah kemampuannya yang konon dapat mendeteksi kebohongan. Menurut legenda yang beredar jika seseorang memasukkan tangannya ke dalam mulut patung dan mengucapkan kebohongan maka mulut tersebut akan menutup dan memotong tangannya. Meskipun cerita ini mungkin terdengar seperti tahayul belaka namun kenyataan bahwa legenda ini telah bertahan selama berabad-abad menunjukkan adanya keyakinan yang kuat akan kekuatan mistis yang dimiliki oleh artefak ini. Beberapa alih telah mencoba memberikan penjelasan ilmiah tentang fungsi asli Bocca de la Verita namun hingga saat ini belum ada kesimpulan yang dapat diterima secara universal. Ada yang sependapat bahwa artefak ini mungkin awalnya digunakan sebagai penutup saluran pembuangan atau bagian dari sistem dryness kuno namun teori ini dianggap kurang memuaskan mengingat detail dan keindahan ukiran wajah dewa laut pada artefak tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa orang-orang zaman dahulu repot-repot menghias menutup saluran pembuangan dengan karya seni yang begitu rumit dan indah. Teori lain yang dikemukakan oleh para alih mengaitkan Bocca de la Verita dengan praktik agaman atau ritual kuno. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa artefak ini mungkin digunakan sebagai semacam pengadilan ilahi di mana orang-orang bersumpah untuk mengatakan kebenaran di hadapan dewa yang diwakili oleh patung tersebut. Keberadaan Bocca de la Verita yang telah bertahan selama beberapa abad juga menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan untuk membuatnya. Selain itu, legenda tentang kemampuan Bocca de la Verita untuk mendeteksi kebohongan juga memunculkan spekulasi tentang adanya mekanisme tersembunyi di balik artefak ini. Apakah mungkin ada semacam teknologi kuno yang belum terungkap yang memungkinkan patung ini berreaksi terhadap kebohongan? Meskipun hal ini terdengar tidak masuk akal dari sudut pandang ilmiah modern, namun kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan adanya pengetahuan atau teknologi kuno yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Salah satu penemuan yang paling membingungkan adalah sebuah cakram alabaster yang kini tersimpan di sebuah museum Belanda. Cakram ini dibeli oleh museum tersebut pada tahun 1828. Namun asal-usulnya belum tiba di museum masih menjadi misteri. Studi ilmiah yang dilakukan terhadap artefak ini mengungkapkan bahwa usianya diperkirakan mencapai sekitar 4,5 ribu tahun. Yang membuat cakram ini semakin menarik adalah adanya tujuh lubang kecil yang dibuat pada permukaannya. Awalnya, para alih menduga bahwa cakram ini mungkin berfungsi sebagai meja pada masa lalu yang digunakan untuk menampung minyak dan dupa. Beberapa peneliti bahkan mengajukan hipotesis bahwa artefak ini mungkin digunakan kompleks proses pembalseman. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan, muncul teori-teori baru kontroversial. Beberapa pakar mulai mengklaim bahwa cakram alabaster ini menyerupai semacam panel kontrol yang tentu saja merupakan gagasan yang jauh lebih fantastis dan sulit dipercaya. Bagi mereka yang mendukung teori ini, anggapan bahwa artefak tersebut hanyalah meja pembalseman sederhana dirasa terlalu jauh dari kenyataan. Mereka mencurigai bahwa cakram ini memiliki fungsi yang jauh lebih rumit dan mungkin terkait dengan teknologi kuno yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Aspek yang paling menarik dari cakram alabaster ini adalah seluruh permukaannya yang ditutupi dengan hieroglyph dan simbol-simbol unik. Yang membuat permukaan ini semakin pelik adalah fakta bahwa beberapa simbol yang terukir pada cakram tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya pada artefak Mesir kuno lainnya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tanda-tanda tersebut mungkin merupakan seperangkat instruksi yang menguraikan tujuan sebenarnya dari objek ini. Sayangnya, hingga saat ini para Ali belum berhasil menerjemahkan simbol-simbol tersebut secara utuh. Sehingga fungsi dan makna sebenarnya dari cakram ini masih menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Pertanyaan yang sering muncul di benak para peneliti adalah mengapa seseorang akan repot-repot menghias sebuah meja dengan begitu mewah dan rumit hanya untuk menggunakan kompleks proses pembalseman. Keberadaan simbol-simbol yang belum pernah terlihat sebelumnya ini semakin memperkuat dugaan bahwa cakram alabaster ini mungkin memiliki fungsi yang jauh lebih canggih dan misterius daripada yang awalnya diduga. Beberapa teori bahkan mengusulkan bahwa artefak ini mungkin merupakan bukti adanya teknologi kuno yang sangat maju yang mungkin telah hilang atau terlupakan seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian tanpa adanya bukti konkret dan terjemahan yang akurat dari simbol-simbol tersebut semua teori ini masih tetap berada kompleks teranah spekulasi. Robot pertama di dunia Meskipun banyak yang mengklaim telah menemukan robot pertama tidak ada konsensus pasti mengenai siapa penciptanya dan kapan tepatnya robot ini dibuat. Beberapa sejarawan menunjuk pada automaton ciptaan Hero of Alexandria sebagai robot pertama sementara yang lain berpendapat bahwa kreasi hero terlalu sederhana untuk dianggap sebagai robot sejati. Namun ada satu penemuan yang lebih kompleks dan dapat dikenali sebagai robot yaitu bebek pencerna karya Jacques de Faucanson. Ilmuwan Perancis ini menciptakan bebek mekanis yang luar biasa pada Mei 1739 bukan untuk tujuan ilmiah melainkan untuk menghibur rekan-rekannya. Bebek logam ini mampu melakukan gerakan yang tampak seperti mengonsumsi mencerna dan membuang biji-bijian meskipun sebenarnya hanya sebuah trik mekanis yang cerdik. Kecenggian bebek Faucanson ini begitu mengagumkan sehingga banyak orang pada masanya tertipu dan percaya bahwa bebek tersebut benar-benar bisa mencerna makanan. Beberapa penulis bahkan mengklaim bahwa bebek itu mampu bersuara dan minum air secara bersamaan meskipun tidak ada bukti konkret mengenai kemampuan tersebut. Kebenaran robot bebek Faucanson ini menimbulkan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab hingga saat ini. Para ilmuwan modern masih kebingungan bagaimana Faucanson mampu menciptakan mekanisme yang begitu rumit pada abad ke-18 jauh sebelum era komputerisasi dan robotika modern. Teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan bebek ini masih menjadi misteri terutama mengingat keterbatasan teknologi pada masa itu. Beberapa kali berspekulasi bahwa Faucanson mungkin memiliki pengetahuan yang jauh melampaui zamannya atau bahkan mungkin mendapatkan inspirasi dari sumber yang tidak diketahui. Kecanggihan bebek Faucanson ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya teknologi kuno lain yang lebih maju yang mungkin telah atau terlupakan seiring berjalannya waktu. Sayangnya pelitian lebih lanjut mengenai robot bebek ini terhambat karena artefak aslinya telah musnah dalam kebakaran di sebuah museum Perancis pada tahun 1879. Hilangnya bukti fisik ini semakin menambah misteri seputar penciptaan dan kemampuan sebenarnya dari robot bebek tersebut. Meskipun demikian keberadaan bebek Faucanson tetap menjadi bukti bahwa NNMO yang kita mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Astrarium Giovanni Dondi Del Orologio Astrarium Giovanni Dondi Del Orologio merupakan sebuah karya mekanis kompleks yang menakjubkan dari abad pertengahan. Berupa jam astronomi yang diciptakan oleh inovator Italia Giovanni Dondi Del Orologio pada pertengahan abad ke-14. Perangkat ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu tetapi juga mampu menampilkan berbagai informasi astronomis yang rumit. Dengan lebih dari 100 bagian yang bekerja secara harmonis, Astrarium ini memiliki 7 panel muka yang masing-masing menampilkan informasi yang berbeda. Keunikan Astrarium terletak pada kemampuannya untuk mengondensasi sistem mekanis yang sangat kompleks menjadi sebuah perangkat yang cukup kompak untuk ditempatkan di rumah. Hal ini merupakan terobosan signifikan mengingat pada masa itu jam astronomi umumnya berukuran sangat besar dan hanya dapat ditemukan di menara-menara atau bangunan publik. Kecanggihan Astrarium Giovanni Dondi Del Orologio tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai penunjuk waktu tetapi juga kemampuannya untuk memprediksi posisi benda-benda langit, fase bulan, dan bahkan peristiwa astronomi lainnya. Perangkat ini menjadi bukti nyata akan kejeniusan dan kealian teknis yang luar biasa dari para ilmuwan dan pengerajin pada masa renaissance awal. Ketelitian dan presisi yang ditunjukkan oleh Astrarium ini jauh melapaui teknologi yang umumnya tersedia pada masa itu. Para alih masih dibuat bingung oleh metode yang digunakan Giovanni Dondi Del Orologio untuk mencapai tingkat akurasi yang sedemikian tinggi tanpa bantuan alat-alat modern. Selain itu, proses pembuatan dan perakitan Astrarium yang sangat rumit juga menjadi teka-teki tersendiri. Bagaimana seorang inovator pada abad ke-14 mampu merancang dan membangun sistem mekanis yang sedemikian kompleks dengan alat-alat sederhana yang tersedia saat itu? Pertanyaan ini masih menjadi subjek penelitian dan spekulasi di kalangan sejarawan sains dan teknologi. Lebih jauh lagi, kemampuan Astrarium untuk memprediksi fenomena astronomi dengan tingkat akurasi yang tinggi menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan astronomi telah berkembang pada masa itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!